Intro Halo RC people, salam RC Indonesia ketemu lagi sama gue di channel Youtube Helihan Toys dalam video kali ini gue mau unboxing ini dia RC Mini Adventure yang terbaru dari FMS model yang tipenya ini dia, tipenya FCX18 dengan bodi Toyota Lens Cruiser LC80 oke, nah ini sepertinya gue udah pernah unboxing nih di video sebelumnya udah lama banget, itu warna abu-abu, untuk kali ini ini FMS ngeluarin yang warna kuningnya nih atau yellow ya oke dan sebelum gue unboxing seperti biasa gue akan lihat keliling dulu disini ada A aja dusnya nah ini bagian depan Toyota Lens Cruiser dengan official license dari Toyotanya langsung nih jadi kalian gak perlu ragu karena karena FMS model dia udah official license dari ATPMnya langsung Toyota ya oke nah ini gambar mobilnya terus udah gitu nah disini nah ini keluaran terbarunya ada dua warna nih sebelumnya warna abu-abu nah ini ada warna yellow sama dia warna apa nih blue blue tapi ada strip putihnya disini oke tapi untuk kali ini gue mau unboxing yang warna yellownya oke seperti apa sih bodinya nah ini yang paling keren nih dari FMS model dia selalu dapet hard case ya nah ini hard case ini gunanya untuk kalian selesai main atau mau kalian simpen kalian tinggal taruh simpen di dalamnya ini kalau gak dipanjang di biasa di lemari atau di apa atau mau ditaruh di simpen dimanapun nah ini bisa kalian gunakan nih oke jadi aman mobilnya dan nah ini dia kita terbuka bis oke resipipal jadi ini dia yang ada di dalam dusnya ya jadi pertama disini ada kunci palang terus disini ada USB charger untuk ngecas baterainya lalu ini dia remote nya nah ini remote standar dari FMS untuk RTR ya dan ini kecil-kecil juga menu nya udah lengkap jadi oke banget lah untuk kalian mulai main atau buat main si RC nya nih oke karena disini menu nya juga udah lengkap ada steering trim ada throttle trim ada dua rate semua lengkap disini oke ada reverse juga ada deh oke menu reverse nya juga ada dan ini ada 4 channel ya remote nya kecil-kecil ini 4 channel mulai dari sini ini ada steering channel 1 ada throttle channel 2 terus di body nya disini ada channel 3 switch ada push button channel 4 oke ini dia remote dari FMS RTR ya oke dan ini dia warna kuning nya oke dia keren ya dan ini sudah lengkap ini dia Toyota Land Cruiser ya LC80 nah ini keren banget sih dan ini detail banget oke nah ini kita mulai dari depan disini ada front bumper nah ini bumper nya dia menggunakan bumper kayaknya udah option nih bumper bentuk bumper nya ya oke disini ada lampu nya nah ini terus ini semua keren terus ada grill nya ada logo ada logo Toyota nya udah kayak mirip yang aslinya ya 1 banding 1 jadi ini dia kenapa license karena dia udah mirip banget mendekati mirip dengan mobil benerannya atau 1 banding 1 nya oke oke ini bagian depan dan ini bodi nya terbuat dari hard case plastik jadi cukup aman ya untuk kalian mainin oke nah ini hood nya bisa dibuka ya dan isi dalamnya disini ada baterai terus ada elektronik ada speed ESC nya speed control semua disini oke dan keren banget ya nah ini baterai nya kalian dapet baterai yang 7,4 volt lipo ya lipo 7,4 volt 900 mAh nah nih gini gini dapetnya baterai nya baterai lipo jadi cukup aman dan lumayan lama lah kalian bisa mainin ya oke terus udah gitu oke nah disini bagian disini ada kaca terus ada aksesoris wiper nya juga lengkap kanan kiri oke terus diatasnya ada lampu tembak warna kuning dan ini udah ada LED nya jadi lampunya berfungsi nyala terus disini ada snorkel nah ini aksesoris snorkel nya terus ada spion nya juga keren ya terus di belakangnya disini atasnya ada roof rack oke terus disini juga fender nya juga detail kayak yang beneran ya warna doff terus di belakangnya disini ada kayak apa ya tangga ya tangga terus ada ban syrup nya juga oke dan nah ini bagian bawahnya ini sasis nya dia menggunakan sasis dari stainless ya untuk sasis nya dari stainless terus link nya ini dari stainless juga terus untuk axel nya depan belakang menggunakan axel portal nah ini bagian depan jadi ground clearance nya ini lebih tinggi ya jadi aman untuk kalian main trailing oke terus udah gitu shock nya juga menggunakan shock abrasor ya dia model spring dan ini kayaknya bisa di setting ya bagian depannya disini ada dua servo ya jadi servo pertama disini ada servo untuk steering yang kedua yang kedua di bawah sini ada servo untuk transmission jadi untuk skala 1 banding 18 ini dia ada dual speed ada high low ada high high gear sama low gear jadi keren banget ya udah mirip kayak yang 1 banding 10 atau yang skala lebih besarnya lagi nih oke dan ini bannya kecil-kecil gini udah ban bedlock ya oke peleknya terbuat dari plastik terus menggunakan ban yang bawaannya dari FMS yaitu teras tire ya oke nah ini dia nih dan peleknya tuh walaupun dari plastik dia udah bedlock keren oke keren banget nih sumpah keren banget nah ini untuk kalian yang mau nambah koleksi ini oke banget untuk kalian koleksi dari FMS model yang tipenya FCX18 dengan bodi Land Cruiser LC80 Toyota dan pastinya official dari Toyotanya oke oke jadi ini dia RC mini RC adventure dari FMS model untuk kalian yang ingin cek lebih detail lagi lebih lengkap lagi kalian bisa cek di online shop kita ada di Tokopedia Bukalapak Helihantois dan juga kalian bisa cek di Instagram kita at Helihantois kalian bisa mention kita atau DM kita untuk tanya-tanya tentang RC ini atau di bawah sini ada nomor WhatsApp kita kalian mau langsung order atau mau tanya-tanya dulu video tentang RC ini juga silahkan atau di bawah di deskripsi kita ada link Tokopedia untuk produk ini kalian bisa langsung klik dan langsung check out oke jadi sekian unboxing gue untuk RC atau mini RC adventure dari FMS model yang tipenya FCX24 Toyota Land Cruiser LC80 dan pastinya official untuk kalian yang belum subscribe subscribe sekarang juga kalian akan dapet info info terbaru dari Helihantois dan juga jangan lupa kalian like komen di video ini sampai jumpa di video sebanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax